Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati. Tidak semua sifat pelupa disebabkan oleh penyakit Alzheimer ataupun oleh kepikunan. Berikut ini ada 7 penyebab yang sering menimbulkan sifat pelupa. Tentunya Anda juga perlu tahu cara mengatasi sifat pelupa tersebut. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali seminggu. Untuk itu, dukungan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sangat kami perlukan. Silahkan subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, terima kasih. Lupa akan sesuatu sering menjengkelkan, membuat frustasi, dan terkadang mengkhawatirkan. Ketika itu terjadi lebih dari yang seharusnya, sifat pelupa dapat memicu ketakutan akan demensia atau pikun, atau bahkan penyakit Alzheimer. Beberapa tanda pelupa yang sering digulukan adalah mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali, melupakan kata-kata umum saat berbicara, menyampur kata-kata, misalnya mengatakan tempat tidur, padahal yang dimaksudkan ingin mengatakan meja, dan lain, contoh lainnya. Membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang sudah dikenal, seperti mengikuti resep memasak, merawat mesin cuci sesuai pedoman dari pabrik, dan lain-lain. Salah menaruh barang di tempat yang tidak semensinya, seperti menaruh dompet di laci dapur. Tersesat saat berjalan atau mengemudi di area yang sudah dikenal. Pelupa tidak hanya akibat penyakit Alzheimer ataupun penyakit sejenisnya. Ada beberapa penyebab pelupa yang sering dicumpai yang bisa diubati atau disembuhkan. Berikut adalah tujuh penyebab yang sering dicumpai. Satu, kurang tidur. Tidak cukup tidur mungkin merupakan penyebab pelupa terbesar yang sering dilupakan atau diabehkan. Terlalu sedikit tidurnya juga dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan kecemasan yang pada gilirannya berkontribusi pada masalah dengan memori. Dua, obat-obatan. Obat penenang, antidepresan, beberapa obat tekanan darah, dan obat lain dapat memengaruhi memori. Biasanya dengan menyebabkan sedasi atau kebingungan. Itu bisa membuat seseorang sulit untuk memperhatikan hal-hal baru. Bicaralah dengan dokter atau apotekor Anda, jika Anda curiga ada obat baru yang menghilangkan memori atau ingatan Anda. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, serta alternatif obat yang biasanya tersedia. Obat-obatan yang dapat mengaruhi memori dan kemungkinan pengantinya, A, paroxetin atau paksil, bisa diganti dengan obat antidepresan lain, seperti flusextin atau prusak, atau sentralin, atau jenis antidepresan lain, seperti duloxetin atau simbalta, atau venla vaksin, vaksin, efek sor. B, simetidin atau tagamet, bisa diganti dengan jenis obat sakit mahal yang berbeda, seperti lansoprazol atau prevasit, omeprazol, prilosek, atau esomeprazol, nexium. Oksibutinin atau ditropan, atau tolterodintetrol, detrositol, bisa diganti dengan obat lain, untuk kandungan kemih yang terlalu aktif, seperti trospium atau sangtura, solivenasin atau vesikair, atau darivenasin, enablex. Amitriptilin atau ilafil, desipramin atau norpramin, atau nortriptilin, aventil, pamelor, diganti dengan obat jenis lain, tergantung pada mengapa dokter Anda meresepkan antidepresan, trisiklik, karena apakah nyeri neuroptik, depresi, atau karena lainnya. Obat selu atau alergi yang mengandung bromfeniramin, chloropeniramin, atau dipenhydramin, bisa diganti dengan obat lainnya sejenis, seperti loratadine atau klaritin, atau antihistamin yang bersifat non-sedasi lainnya. Tiga, penyebab yang ketiga, tiroid kurang aktif. Tiroid yang mengalami gangguan, atau dalam hal ini hipotiroid, dapat memengaruhi memori, juga mengganggu tidur, dan menyebabkan depresi, yang keduanya dapat menyebabkan sifat pelupa. Tes darah sederhana dapat mengetahui, apakah tiroid Anda melakukan tugasnya dengan benar atau tidak. Empat, alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat mengganggu memori jangka pendek, bahkan setelah efek alkohol telah hilang. Meskipun terlalu banyak bervariasi dari orang ke orang, yang terbaik adalah tetap berkegang pada rekomendasi tidak lebih dari dua minuman per hari untuk pria, dan tidak lebih dari satu minuman per hari untuk wanita. Stres dan kecemasan. Apapun yang membuat lebih sulit untuk berkonsentrasi dan mengunci informasi serta keterampilanan baru, dapat menyebabkan masalah memori. Stres dan kecemasan memenuhi kreatia tersebut. Keduanya dapat memengganggu perhatian dan menghalangi pembentukan ingatan baru atau pengambilan ingatan lama. Enam, depresi. Tanda-tanda umum depresi termasuk kesedihan yang menyesakkan, kurangnya dorongan, dan berkurangnya kesenangan dalam hal-hal yang biasanya Anda nempati. Kelupaan juga bisa menjadi tanda depresi ataupun konsekuensinya. 7. Kekurangan vitamin B1 dan B12 Vitamin B12 membatu menjaga kesehatan sel sarap dan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 umum pada orang dewasa yang lebih tua dapat menyebabkan masalah memori. Contoh paling awal dan mungkin terbaik dari interaksi antara nutrisi dan demensia terkait dengan tiamin atau vitamin B1. Sepanjang abad terakhir, penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin dikaitkan dengan masalah neurologis termasuk defisit kognitif dan ensofalopati. Beberapa kesamaan ada antara defisiansi tiamin klasik dan penyakit Alzheimer di mana keduanya terkait dengan defisit kognitif dan pengurangan metabolisme glukosa otak. Tips untuk mengatasi sifat pelupa Orang yang mudah lupa dapat menggunakan berbagai teknik yang dapat membantu mereka tetap sehat dan mengatasi perubahan dalam ingatan dan keterampilan mental mereka. Berikut beberapa tipsnya. Satu, pelajari keterampilan baru. Dengan tetap belajar sesuatu yang baru, Anda merasa otak untuk tetap aktif. Dua, ikuti rutinitas harian. Tiga, rencanakan tugas Buat daftar tugas dan gunakan alat memori seperti kalender dan caratan untuk mengingatkan akan tugas-tugas tersebut. Empat, letakkan dompet atau tas, kunci, telepon, atau kacamata Anda di tempat yang sama setiap hari. Lima, tetap terlibat dalam kegiatan yang dapat membantu pikiran dan tubuh. Enam, jika penyimpanan memori mengganggu Anda, ada baiknya berbicara dengan dokter Anda untuk melihat apakah ada penyebab yang bisa diperbaiki atau reversible yang menjadi akar masalahnya. Sesuatu seperti tidur lebih banyak mengganti obat atau program pengurangan stres dapat mengengalikan kemampuan atau daya ingat Anda. Tujuh, jadirah sukarelawan di komunitas Anda, di sekolah, atau di tempat ibadah Anda. Delapan, habiskan waktu bersama teman dan keluarga. Sembilan, tidur yang cukup, umumnya 7-8 jam setiap malam. Sepuluh, berolahraga dan makan dengan baik. Sebelas, mencegah atau mengontrol tekanan darah tinggi. Dua belas, jangan minum alkohol. Tiga belas, dapatkan bantuan jika Anda merasa tertekan selama berminggu-minggu. Demikian pembahasan tentang tujuh penyebab lupa yang sering dijumpai dan cara mengatisinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.